Seorang narapidana teroris yang sebelumnya ditahan di lapas Tuminting, Menado, akhirnya dibebaskan. Mantan napi yang terlibat kelompok teroris Santoso ini dipulangkan ke daerah asalnya di Poso, Sulawesi Tengah. Suhardi alias Adi Gode akhirnya menghirup udara bebas setelah menjalani masa tahanan selama hampir 4 tahun di lapas kelas 2A, Menado. Suhardi merupakan narapidana teroris yang ditangkap Densus 88 antiteror saat operasi penindakan di Poso 2014 silam. Ia merupakan tahanan Makobrimo Pusat yang dilimpahkan ke lapas Menado untuk menjalani sisa masa tahanan sejak 2016 lalu. Ia menjadi satu-satunya napi teroris di lapas Menado yang mengikuti program deradikalisasi dari BNPT. Suhardi difonis bersalah oleh pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terbukti melakukan aktivitas terorisme dan dicurigai terlibat kelompok mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Santoso. Sesaat sebelum kembali ke daerah asalnya di Poso, Suhardi terlihat menyalami seluruh petugas lapas. Sudah menunjukkan perilaku yang betul-betul ada perubahan di mana rajin sholat bersama-sama berjemaah ya. Kemudian kegiatan-kegiatan pengajian juga dilakukan oleh yang bersangkutan bersama teman-teman yang lain dan terlihat tidak adanya sikap yang antipati ya kepada orang lain. Di mana ya komunikasi dengan kita, kita bertugas, kami bertugas, bagus ya. Dengan sesama, harapannya juga bagus.